Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris Pekripto disini. Dimana-mana gue harap kalian ada kondisi yang baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini gue bakal ngebahas soal salah satu berita yang baru aja masuk ke dalam CoinDesk. Terus ini juga udah beberapa berita udah gue kumpul-kumpulin, yaitu tentang Windows alias Microsoft itu melarang yang namanya melakukan mining. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam video, ada bagusnya, kita denger dulu salah satu sponsor daripada Chris Pekripto. Salah satu sponsor kita yaitu Bybit. Bybit sedang 4 tahun anniversary, jadi pakai Bybit. Di sini banyak banget produk yang bisa kalian pakai, mulai dari NFT, Bybit, Spot, ZeroFace, dan juga bisa beli kripto, yang paling penting bisa beli kripto di sini. Kalian bisa melakukan trading dan investasi di sini. Di sini salah satu tools yang paling gue suka di sini adalah kita bisa melakukan trading bot, tapi bukan tradingnya yang gue incer di sini, yaitu kita bisa melakukan DCA bot. Jadi kalau misalnya udah melakukan DCA bot, ya kita nggak usah takut lagi mau lupa invest secara bulanan. Oke, jadi di sini ada juga kode daftar dan juga ada link daftarnya di kolom deskripsi. Jadi langsung aja kalian daftar di situ, dan kita pakai Bybit. Jangan lupa juga Bybit yang menuju 4 tahun ini juga memiliki banyak hadiah, jadi buruan daftar. Selanjutnya masuk ke dalam video hari ini, jadi pada video hari ini gue mau ngebahas tadi ya. Yang udah gue bilang soal Microsoft alias Windows alias Microsoft itu menutup atau melakukan ban larangan untuk mining menggunakan servicenya si Microsoft. Nah, jadi kalau misalnya ada tahu, Microsoft itu punya cloud, semacam cloud service namanya Azure. Atau A-Z-U-R-E, sebelumnya namanya Windows Azure, sekarang namanya Microsoft Azure. Jadi itu adalah sebuah cloud service lah ya, yang menggunakan servernya si Microsoft. Dan ini juga ada di Amazon alias AWS, kalau misalnya ada tahu. Lalu ada juga dari Google, ya Google juga punya yang namanya cloud service. Nah, ini tuh ada yang namanya, mereka itu melakukan ban ya, jadi ban atau larangan menggunakan mining si crypto itu melalui cloudnya si Microsoft ataupun si Amazon ataupun Google. Nah, sebelum gue masuk ke dalam konteksnya kenapa mereka melakukan banning terhadap mining ya, di sini gue mau kasih tahu dulu bahwa cloud mining itu berbeda dengan kalau misalnya kalian itu mining sendiri gitu ya, mining rignya. Kalian punya mining rig, pada dasarnya cloud service mining itu tuh, kalian tuh tinggal daftar, ya nggak sih? Kalian tinggal daftar, lalu setelah kalian daftar, kalian pilih gitu ya, service siapa yang mau kalian pakai, kalian tinggal sign up, terus kalian tinggal mining. Nah, biasanya itu miningnya itu tuh tempatnya agak jauh ya, jadi ada yang di Cina, ada yang di mana tuh, bahkan ada di Iceland gitu, tempatnya jauh, tetapi memang dia cari tuh yang suhunya itu rendah ya, jadi tempat miningnya itu bagus. Nah, di sini si orang yang daftar, contohnya gue, misalnya gue daftar nih, melakukan cloud mining gitu ya, gue daftar cloud mining segala macem. Nah, terus kalau misalnya ternyata tempat cloud gue itu, keunggulannya itu adalah gue nggak usah mikirin lagi semacam costnya ya, cost untuk ngurusin mesinnya dan lain-lain. Jadi, di sini yang gue liat itu ya cuma profitnya. Nah, si cloudnya, cloud servicenya itu yaudah, dia nanti tinggal potong aja dari hasil miningnya, lalu dia butuh cost buat tenaga kerjaannya yang ngurusin mesinnya, lalu listriknya. Nah, di sini ya seperti itulah sistemnya cloud mining dan ini cukup populer ya, dan gue rasa ini bakal populer sampai ke tahun 2023 ya, gue rasa ini bakal populer ya. Nah, makanya itu sebenarnya si Microsoft itu udah sempat kasih tau, waktu tahun 2021 bahwa dia tuh nggak mendukung yang namanya mining ya, dia nggak mendukung yang namanya mining. Bukan artinya kita nggak bisa mining di Windows, kita masih tetap bisa mining di Windows, kayak gue, gue masih bisa mining di Windows ya. Yang dia larang itu adalah pemakaian servernya. Ya, jadi ya seperti yang mungkin pada dasarnya yang seorang-seorang miners pada tau, Bill Gates itu kan sangat menggerakkan itu yang namanya climate change ya. Dia kayak merasa nih kita punya iklim nih udah berubah lah gitu segala macem, jadi kita harus lebih go green lah atau gitu segala macem. Jadi, itu mungkin salah satu alasan kenapa Microsoft itu melakukan gerakan ini gitu lah, biarpun mungkin ini juga bukan kebijakannya si Bill Gates. Tapi ya mungkin walk the talk ya kan, nah terus apalagi yang memban gitu ya, yang kayak melarang ya, itu AWS alias Amazon punya cloud service. Dia juga melakukan ban terhadap cloud service-nya si Amazon gitu, biarpun kita, jadi kalau misalnya pada tau itu bisa free trial tuh di Amazon cloud service AWS. Itu masih bisa free trial tuh, tapi kalau misalnya kalian ketahuan ya, kalau sobat-sobat yang ketahuan pakai cloud mining-nya si AWS ini, yaudah di-ban juga. Sama begitu juga Google. Nah, memang kenapa gitu ya, mungkin ya permasalahan utamanya itu ngebebanin mereka punya server ya. Karena menurut gue, masuk ke tahun 2023 mungkin banyak orang juga yang udah gak mau ambil pusing buat kumpul-kumpul mesin mining rig. Mungkin ini belum terlalu populer di Indonesia, tetapi ini udah sangat populer di luar negeri ya, makanya banyak banget sebenernya cloud service mining. Nah, di sini juga udah gue catat kayak, kenapa sebenernya, sebenernya kayak apa alasan lain sih Microsoft tuh nge-banning ini gitu. Kenapa dia kok gak mendukung? Ya, salah satu alasannya sih dia ada bilang ini rawan penipuan dan juga rawan hack. Ya, jadi memang kalau misalnya gue cek ya, tadi di beberapa web itu dia ada kayak bahkan kasih tau apakah web ini bagus, apakah ini bagus untuk cloud mining, lalu level penipuannya atau skem-nya itu setinggi apa gitu. Ada yang low, ada yang risk, risk-nya ada yang low, ada yang high. Jadi, memang itu mungkin salah satu concern-nya kenapa ini mesti di-ban gitu loh sama si Microsoft. Tapi apa kerugiannya buat kita sebenernya kalau misalnya lu gak pake atau kayak gue gak pake, gak pernah pake yang namanya cloud service, ini sih gak ada hubungannya ya. Tetapi, di sini ada sebuah arus politik ya, ada sebuah arus politik, ada arus media ya, yang kalau nyorot hal-hal seperti ini itu akan membuat kepercayaan terhadap cryptocurrency, terhadap mining itu akan semakin lama semakin turun. Sehingga di sini tuh jadi lama-lama ada dua faksi ya, dua faksi dimana tuh orang tuh mendukung yang namanya cryptocurrency dan yang satu lagi enggak. Bahkan tiga, ada yang minta tolong cryptocurrency dan juga segala hal yang berhubungan sama crypto di regulasi. Kayak contohnya di Indonesia, kondisi resmi ya, segala macam aset crypto itu akan dipantau oleh pemerintah. Jadi, itu salah satunya lah, itu salah satunya yang kayaknya ini harus diregulasi gitu loh. Nah, ya kita lihatnya ke depannya ya, kalau misalnya untuk hal-hal yang regulasi, orang-orang mendukung crypto untuk, ataupun orang yang merasa crypto tuh gak bener ya, itu banyak lah. Itu bahkan di kolom komentar gue, subscriber crispy crypto, ada segala macamnya, ada yang kayak merasa, yaudah crypto itu kan untuk, ada yang untuk percaya untuk crypto-nya, ada yang kayak, yaudah crypto untuk uangnya, ya banyak lah ya. Nah, jadi seperti itulah, dan di sini gue udah list beberapa contoh salah satu perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang menyediakan server cloud mining itu ada Mcloud dari Cina. Mcloud ini sendiri bakal tutup nanti 31 Desember, karena merasa servisnya juga lama-lama menurun ya, per tahun 2022 ini, sejak, sebenarnya udah lama ya, dia udah dari tahun 2000 berapa, tetapi 2022 ini katanya paling parah, jadi dia akan tutup 31 Desember, lalu di sini ada yang namanya Ecos, lalu adanya HES24, dan udah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, jadi mungkin di sini gue bisa ambil contoh ya, seandainya ambil kesimpulan lah ya, di sini kalau cloud mining itu bener, ya cloud mining ini akan lebih menguntungkan daripada lu bikin mining rig sendiri. Satu, lu gak usah pusing, dan ini lu bener-bener tinggal rebahan. Kedua, yaudah lu dapet hasilnya itu gampang banget gitu, udah tinggal dapet. Dan, yang di mining itu adalah koin Bitcoin ya, jadi gue mau bilang yang di mining itu adalah koin Bitcoin. Sebenarnya banyak sih, ada altcoin yang lain, tetapi Bitcoin, itu bakal menjadi pilihan utama. Dan ketiga, mungkin tinggal pilih yang listriknya paling murah, ya, jadi di seluruh dunia gak mungkin semua listriknya sama kayak di tempat gue nih ya, contohnya. Jadi lu tinggal cari aja yang listriknya memang lebih murah daripada ini, itu udah pasti jauh, ya, itu udah pasti lu bisa cari yang profit atau enggak, ya, itu lu bisa. Nah, disini kontranya apa nih? Jeleknya. Jeleknya adalah satu hal aja. Ini paling rawan penipuan, dan orangnya bener-bener bisa kabur. Karena, disini udah banyak banget ya, tahun pertengahan tahun 2022 ini, kalau gue gak salah, itu banyak banget cloud mining Bitcoin itu yang tutup. Yang akhirannya, yaudah tutup. Habis itu, mereka gak ngurusin dana, balikin dana ke para miners-miners yang ngedaftar di dia, gitu. Dan itu banyak banget, ya, lu bisa cari beritanya, atau mungkin nanti gue taruh di kolom deskripsi. Paling video kali ini, gue cuma mau ngebahas itu aja. Besok udah weekend, jadi happy weekend. Juga kayaknya, kita udah masukin tengah bulan Desember, ya. Jadi, udah mulai-mulai mau masukin awal-awal liburan. Jadi, kalau misalnya yang besok liburan, saya happy holiday. Dan, jangan lupa, komen di bawah gimana kalian kelanjutannya nih. Kalau misalnya kalian ada cloud service gitu, mining, segala macem, boleh banget. Kalian kasih tangkepan kalian di bawah. Oke, kalau misalnya suka dengan video ini, boleh di-like. Kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di-subscribe. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, miners. Terima kasih telah menonton.